Ada tiga perkara yang bisa menambah kuat hafalan Akalnya sampai tambah jernih, tambah cerdas Dan bisa mengurangi balgom Mengenai satu keterangan disebutkan orang yang tidur Di dekatnya dia ada siwak pas mateh, mateh husn al-qatima Karena apa? Ketarik sunata kecil nabi Sabah dong Jika tedung Kelak siwaknya dihidup Nabi sekucak Ria nyebubah kiri itu yang mengairah tohro Ada tiga perkara Yang bisa menambah kuat hafalan Akalnya sampai tambah jernih, tambah cerdas Dan bisa mengurangi balgom Menghilangkan balgom Balgom itu apa? Kerak-kerak itu Itu salah satu sifat yang empat yang membuat orang itu males ibadah Ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu males ibadah Di antara Benyak-benyak balgom Benyak-benyak apa? As-siwakku As-siwakan Siwak Sampai biasa memakai siwak Maka sampai mulutnya akan bersih Balgomnya akan hilang Siwak Ini siwak para hati ini Nyongok tak sampai oleh genjiran Nyongok tak oleh Ini bareng sunat ini Sampai ninggalin Ninggalin sunat Nenggalin sunat Tenggalin nabi Oleh genjiran Nyabirat tak sampai Tak yang kuih Nyabirat tak oleh genjiran Itu oleh situ genjir Genjiran terus Selagi cekak Men sampai Egesain terus Sampai tedung Sampai sobuk Oleh genjiran terus Makanya salah Ada salah satu sunat Sunatnya siwak itu apa? Monsampai todung Tedung Sampai siwak Re'e semacetak Dulu nabi itu kalau tidur Ini tidur kancik nabi Tedung aneka kancik nabi Re'e sabai atas saja Seran kancik nabi ini Taruh di atasnya Sunat Dan satu keterangan disebutkan Orang yang tidur Di dekatnya dia ada siwak Pas mateh Mateh Husnal Khotima Karena apa? Ketarik sunatnya kencing nabi Sabadung Sunat Ceket edung Kelak siwak yang digini Berapa harganya berarti? Mardotur lirrabi nabi Sekeca Riahnya bapak kiri Tuhan pengera Toro Apa siwak itu? Siwaku ma yustak Min arokin Katanya disebutkan Di fikir itu Siwak itu apa? Sesuatu yang dipakai Untuk gosok mulut Yang terbuat dari kayu arok Kayu arok ini Kayu siwak ini Benek asal kaju Asal kaju Kasar Pas gosok lagi Benek Benek Sunat ini Paling sunat Kalau gak ada siwak Pakai sikat gigi Inti bejeng Tak nama siwak Siwak dia Montandik kaju Sampai montandik siwak Montandik siwak Tandik siwak Pakai sesuatu Sesuatu sekasar Sesuatu sekasar Juk kelam Biwar adi Soli Solat itu Di antara Adabnya Solat itu Mura'atun nazofah Menjaga kebersihan Di antara Adab Menjaga kebersihan Soli Kalau sudah mendadak Gak nemu lagi Surban Kalau punya Surban Gui surban Kalau gak punya Pakai sikat gigi Gak apa-apa Itu lebih bagus Api abdullal muhtor Yang nerang kaki Lebih bagus Gak sikat gigi Tempeng sampai Gak kui Kelampi Wasowmu Dan puasa Puasa ini Bisa membersihkan diri Diterangkan Para hadirin Dalam atibak Dalam tibun nabawi Tibun nabawi Itu kumpulan kitab Yang menerangkan Pengobatan-pengobatan Alternatif Ala kanjeng nabi Tibun nabawi Obat yang paling ampuh Untuk menghilangkan Segala penyakit Di dalam tubuh Asa Puasa Karena apa Karena obat yang paling bagus Itu al-himahya Menjaga diri Supaya tidak Terjatuh sakit Kolesterol Gula darah Darah tinggi Jejel Jengakan Seare Jengakan Seare Dua are Makannya dijaga Itu lebih bagus Puasa ini Karena apa Disebutkan Semua dasar Atau asalnya penyakit Itu dari perut Dari perut Dari makanan yang masuk Berdekatan Tata tepat Dia segarin cakit So So Wagiraatul Quran Dan banyak membaca Quran Itu bisa Mencerdas otak Mencerdas pikiran Bisa menghilang Baruqam Mencerdas pikiran Banyak fikir Juga Banyak fikir Itu Kalau ingin Itu bisa bedakan Anak yang ketika monduk Rajin Ibadah Rajin Ngaji Rajin Biriten Bite Bik Nakan Saya tak Merajin Biriten Bite Ini Menduk Saya tak Monduk Sampai Rajin Biriten Bik Rajin Naji Quran Sampai Lakoh Bite Bisi Lakoh Tak Rajin Naji Bik Sampai 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 Na Mal